Sial, aku bisa sendiri. Kamu masih marah ya sama aku? Karena tadi aku nyuruh kamu ngusir bagas. Kalau kamu udah tau jawabannya, seharusnya kamu gak perlu nanya. Ah, Marvel? Shell. Oh, no, no, no. Yah, Marvel. Kamu sih. Minta maaf ya. Tidak. 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 Bang. Kamu pergi dari rumah tanpa pamit, Fel Aku berkali-kali telpon kamu, tapi kamu gak angkat telpon aku Ternyata kamu disini Makan malam berdua sama Michelle di restoran yang romantis kayak gini Indah, ini semua gak seperti apa yang kamu lihat ya Nanti aku bakal jelasin di rumah kita pulang Aku maunya kamu jelasin sekarang, Fel Tapi Indah, kita pulang aja dulu ya Aku bisa kok ngejelasin Indah, kita pulang Gak mau Tapi Indah Aku gak mau, Fel Aku mau tau apa yang mau kamu tunjukin ke aku Oke Ya ampun, ya apa yang kenapa mati sih? Udah kita pulang aja Udah mau Tunjukin apa yang mau kamu tunjukin ke aku Oh, Marvel bisa kok jelasin semuanya Dia tau kok apa yang mau aku tunjukin ke kamu Maksudnya apa sih, Fel? Indah kita, kita pulang aja Mau sampe kaipan sih kamu nutupin sesuatu dari aku, Fel Aku itu istri kamu Kamu gak seharusnya nutupin apapun dari aku Indah-indah aku Aku janji akan jelasin semuanya ke kamu Tapi, tapi gak sekarang ya Aku gak mau nyakitin kamu Hari kemarin kamu tuh udah nyakitin aku, Fel Kamu tuh sadar gak sih? Indah, Indah Yael Kamu tuh keterlaluan tau Kamu sadar gak sih apa yang udah kamu lakuin? Coba kamu bayangin kalau kamu di posisinya Indah Dari awal aku udah bilang sama kamu Jangan nekat sama Indah Tapi kamu nekat, Fel Dan sekarang Kamu harus terima semua resikonya Kamu jangan fikir aku lemah ya Aku pasti akan ngelakuin sesuatu Kamu gak akan bisa ngelakuin apa-apa Selama aku masih punya rekaman itu, Fel Ternyata Tasya sudah tidur Papa tahu Ada masalah yang lagi kamu tutupi sayang Mungkin kamu sengaja tidak mau bilang Karena kamu tidak mau bikin Papa ikut kepikiran Tapi apapun keadaannya Papa tidak rela kalau kamu disakiti oleh siapapun Termasuk Andri Papa akan selidiki lagi siapa perempuan yang tadi ditemui Andri Kalau sampai Andri mengkhianati kamu Papa akan ambil sikap legas Kenapa ini si Celia nih nelfonin ku terus Ini orang gak pernah ngerti ya Aku dijek ya Biarkan aja Pak Gimana Pak, udah selesai ngobrol sama Tasya Pak Tidak Andri, Tasya sudah tidur Dan Papa tidak memungganggu dia Yang penting sekarang kondisinya dia sudah membaik Oke Pak, Alhamdulillah kalau emang kondisinya Tasya sudah baik sekarang Pak Saya pengen nelfon Andri Kenapa di rejek Kayaknya Papa benar-benar marah dan curiga sama gue Tapi kalau gue bohong Pasti Papa bakal lebih marah Mending sekarang gue jujur aja Supaya Papa gak curiga Siapa Andri? Ehm, temen Andri Pak yang tadi di rumah sakit Pak Dia paling, paling dia cuma mau kabarin kalau dia sekarang udah bisa pulang dari rumah sakit Pak Dia lagi menelepon Andri Ehm Iya, iya Pak Ehm, kenapa gak diangkat? Ehm, gak apa-apa Pak Gak penting, paling dia mau ngasih tau itu tadi Pak Kalau dia udah bisa pulang dari rumah sakit Andri Papa bisa merasakan kalau ada yang kamu sembunyikan Kalau itu nantinya akan menyakiti Tasya Papa juga gak bisa tinggal diam Andri Papa, Papa tenang aja Pak Andri gak pernah punya niat sama sekali untuk menyakiti Tasya Andri sangat sayang sama Tasya Pak dan Andri tidak macem-macem ke Pak Kalau itu memang teman kamu Sini Biar Papa enggak ngantin Biar Papa enggak ngantin Ah, Andre angkat dong Ah, Andre angkat dong Ah, Andre angkat dong Ya halo Ah, kenapa bukan Andri yang angkat telepon? Apa jangan-jangan ini suara Papa mertuanya Andri? Ah, aku harus ngomong supaya Papa mertua Andri gak nuduh macem-macem Dan maksa aku buat jauhin Andri Ah, aku harus ngomong supaya Papa mertuanya Andri Halo Ah, iya halo Siapa ini? Ah, saya temannya Andri Ah, saya mau minta tolong sama Andri kalau motor saya itu lagi mogok di rumah sakit medika Ya, nanti akan saya sampaikan, ya? Ah, terima kasih Teman kamu minta kamu datang ke rumah sakit medika Motornya mogok, minta diperbaiki Iya, Pa Andri udah bilang tadi kan, Pa Kalau Andri gak mungkin macem-macem, Pa Jadi Papa enggak perlu khawatir Ya wajar kalau Papa ini curiga Andri Kamu tadi buru-buru keluar dari rumah katanya mau ke bengkel Ternyata ketemu sama Papa di rumah sakit medika Rumah sakit medika Jadi tadi Andri diam-diam pergi datangin Celia Di depan aku Andri selalu minta supaya aku jauhin Celia Ternyata di belakang aku Andri malah nemuin Celia sendiri ya Ternyata di belakang kaum Siapa yang ternyata episodam jadi Kke harus dikeраз菜 Masa ada yang berhacaan oleh